Sejumlah cara dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengkabanyakan pemakaian masker pada masyarakat. Hal unik pun dilakukan oleh anggota Babin Kapting Mas Kapupaten Madiun ini. Petugas tersebut berkeliling sejumlah tempat umum dengan berkuda sambil melakukan penindakan pada keluarga yang tak mengenakan masker. Demi menyuksesikan aturan penegakan protokol kesehatan yang dibuat oleh Forkom Pimda Kapupaten Madiun, Aibda Hendri Setiawan melakukan cara yang unik. Ia memilih untuk menunggahi kudanya yang diberi nama Ndaru, untuk berkeliling tempat yang ramai dikunjungi warga. Layaknya Satria Berkuda, ia nampak lihai menunggangi kudanya itu. Pada Kamis 27 Agustus siang, polisi yang akrab di Sapa Iwan ini berkeliling pasar Dolopo. Ia juga nampak memberikan hukuman atau sanksi bagi warga yang kedapatan tak mengenakan masker. Seperti diminta menyanyikan lagu-lagu nasional. Iwan mengaku lebih senang melakukan sosialisasi dengan menunggahi kudanya dibandingkan dengan mengendarai motor. Sebab masyarakat akan lebih tertarik apabila melihat ia membawa kuda, sehingga lebih mudah untuk melakukan sosialisasi. Pada masa pandemi COVID-19, Iwan rutin berkeliling menunggahi kudanya untuk berpatroli dan bersosialisasi sembari menenteng pengeras suara. Masyarakat itu melihat figurnya, bukan siapa yang ngasih masker. Sehingga kalau seperti biasa Pak Iwan kemana-mana bermasker harus meneladani. Masyarakat akhirnya mau pakai tanpa diperintah. Diberikan perintah dengan teladan. Tapi efisien ya pakai kuda ini Pak? Efisien. Ke kota-kota? Iya. Jadi tahu, oh Pak Iwan lewat, Pak Iwan lewat, Pak Iwan lewat. Dan lewat pakai masker. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!